Halo teman-teman kembali lagi di lain channel Nah pagi ini aku mau mumpuk tanaman iju aku Nah hari ini cuacanya cukup mendung ya Karena beberapa hari ini dicerbun hujan Nah ini nikmatnya tinggal di pedesaan itu Tiap hari pemandangannya lihat gunung Lihat sawah, lihat hijau-hijau Sangat menyegarkan mata sekali Nah sekarang kita buat aja dulu yuk Racikan pupuknya Jangan lupa ditonton sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Nah pertama ini aku udah siapin air seember secukupnya aja Lalu ada pupuk ganda sildi Dan juga sprayer kecil kayak gini Nah lalu kita masukin pupuk ganda sildi ini ke air Ini udah aku takar seplastik-plastik ini ya Biar gampang pakeinnya Lalu langsung aja kita aduk biar tercampur Pupuk dan juga airnya Lalu kita masukin ke sprayer ini Sebenernya sprayernya lebih enak pake yang otomatis ya Biar gak capek tangannya Tapi karena kebetulan punya aku lagi rusak Dan aku lagi pesen lagi di Shopee Tapi belum nyampe Jadi aku pake sprayer kecil ini dulu Yang penting bisa untuk semprot-semprot pupuknya ke daun Nah ini udah siap dipake Lalu langsung aja kita semprotin cairannya ke daun-daunnya Boleh ke belakang daunnya juga Ke batangnya Tapi gak usah ke media tanamnya ya Nah aku semprot-semprot semuanya Ke tanaman-tanaman kesayangan aku Sebenernya agak capek juga sih Kalo pake sprayer kecil kayak gini Kalo pake sprayer otomatis kan tinggal di Teken sekali Dia bisa nyemprot sendiri Nah ini pillow selum aku udah gede banget Yang awalnya aku beli cuma Rp40.000 Kecil banget dan sekarang udah besar Alhamdulillah Bagus ya Daunnya juga mengkilap Nah lanjut Ini ke Liriparis aku Dan ke Seri Dajapi Tanaman seribuan Yang kalo udah dipotin jadi cantik kayak gini Lanjut Aku semprotin ke Piloda aku juga Nah ke Aglonema aku Semuanya Ke daun-daunnya Sampai merata Nah untuk Liriparis aku pake Dua pupuk ya Pupuk daun juga Dan pupuk bunga juga Lanjut Ini ke Janda bulong Semuanya Ini di tengahnya tuh gak tumbuh-tumbuh Gak ngerti kenapa daunnya Lanjut ini ke Tapidopora petrusa aku Ini tanaman paling Yang aku sayang Karena dia tuh Seminggu sekali Atau dua minggu Sekali gitu Pasti munculin daun baru Ini juga lagi Tumbuh lagi Tunasnya Alhamdulillah Nah lanjut ini ke Keladi white christmas aku Ini Emang agak susah ya Aku nanam keladi Tapi White christmas ini Batangnya Gak terlalu tinggi Dan juga tegak Harus disanggah-sanggah lagi Aku semprotin aja Walaupun Si daun Keladi ini Gak nyerep air Tapi tetap Aku semprotin Untuk vitaminnya dia Nah mungkin Segitu dulu Untuk video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye 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 bye